Intro Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali dengan saya Pendeta Antoni Tarigan Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal ke-16 ayat yang ke-4 Roma 16 ayat yang ke-4 Demikianlah firman Tuhan Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah suami istri Akwila dan Priskyla dimana mereka disebutkan Paulus bahwa mereka adalah teman-teman sekerja Paulus dan di dalam ayat ke-4 ini dan di dalam ayat ke-4 ini Paulus melanjutkan kesaksiannya tentang pasangan suami istri ini Paulus menyaksikan bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidup Paulus untuk hidup Paulus kita tidak tahu bagaimana caranya mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus Demikian juga dimana kejadiannya mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus ada kemungkinan peristiwa ini terjadi di Korintus karena Akwila dan Priskyla pernah bersama dengan Paulus di Korintus dan di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya tidak semua orang menerima tentu ada yang menerima dan ada yang menolak dan yang menolak ini tidak saja menolak tetapi mereka kadang-kadang menimbulkan penganian berat baik terhadap orang yang baru percaya demikian juga ada ancaman terhadap para pemberitaan Injil termasuk Paulus dan itu pernah terjadi di Korintus demikian juga di Epesus dimana salah seorang tokoh disana bernama Demetrius pernah menghasut banyak orang untuk melawan Paulus dan menimbulkan huru hara disana demikian juga demikian juga Akwila dan Priskyla pernah tinggal di Epesus bersama dengan Paulus bahkan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang terakhir suratnya yang terakhir justru Akwila dan Priskyla ini masih tinggal di Epesus jadi kita bisa menduga bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus mungkin ada di Korintus dan mungkin juga waktu Paulus berada di Epesus atau di tempat yang lain kita tidak tahu pastinya tapi Alkitab menginformasikan kepada kita hari ini pengorbanan Akwila dan Priskyla untuk hamba Tuhan yang begitu gigih mengabarkan Injil tidak main-main sampai berani mempertaruhkan nyawanya hari ini saudara-saudara apa yang kita sudah korbankan untuk pengabaran Injil apakah kita berani berkorban waktu kita atau lebih banyak waktu kita dihabiskan untuk ngobrol atau pekerjaan yang tidak terlalu penting dibandingkan waktu untuk mendukung hamba Tuhan kita mengabarkan Injil atau hari ini waktu kita kita habiskan untuk pepergian ke sana kemari tetapi kurang mendukung tetapi kurang mendukung pekabaran Injil bersama dengan hamba Tuhan kita apakah hari ini kita berani berkorban harta kita untuk mendukung pekabaran Injil mungkin kita mau berdoa tetapi kita sulit sekali untuk mengeluarkan harta kita uang kita untuk mendukung pekabaran Injil yang dilakukan oleh hamba Tuhan kita bersama-sama dengan teman yang lain tetapi di sini pasangan suami istri Akwila dan Priscila ini dia rela mengorbankan pengorbanan yang tersulit mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus dan Alkitab berkata yang mempertaruhkan nyawanya ini bukan hanya suaminya bukan hanya istrinya tapi suami dan istri ini sudah sekati sepakat sama imannya sama pengorbanannya sama kasihnya kepada hamba Tuhan itu sama-sama berani mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus mungkin ada orang suaminya gigih melayani bekerja keras untuk melayani Tuhan tapi istrinya tidak mau melayani itu tentu satu ketimpangan yang besar atau sebaliknya saudara-saudara begitu banyak para ibu istri gigih melayani berjuang sungguh-sungguh berkorban sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan tapi suaminya tidak mau berjuang bersama dengan istrinya sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini bagaimana keadaan keluarga kita apakah ada ketimpangan suami gigih melayani tapi istri tenang-tenang saja suami berjuang berkorban baik waktunya baik hartanya tapi istri tidak mau berjuang sama atau sebaliknya istrinya gigih melayani berjuang sungguh-sungguh untuk Tuhan demikian juga rela berkorban baik waktunya baik uangnya tapi suaminya tenang-tenang saja tidak mau bekerja untuk Tuhan tetapi hari ini saya berharap dan saya berdoa semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini suami dan istri pasangan kita bersama dengan kita sama-sama mau berkorban untuk Tuhan berjuang dengan sungguh-sungguh mengorbankan waktunya mengorbankan kesenangannya mengorbankan uangnya bersama-sama dengan hamba Tuhan melayani Tuhan dengan setia dan dengan taat seandainya suami dan istri pasangan dalam rumah tangga seperti Aquila dan Priscila ini betapa membahagiakan keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang sehingga tadi ayat terakhir dalam ayat 4 ini dikatakan kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemat bukan Yahudi begitu banyak yang berterima kasih terhadap pengorbanan pasangan suami istri ini baik Paulus demikian juga jemat orang Yahudi bersama-sama berterima kasih terhadap Aquila dan Priscila yang begitu gigih berkorban melayani Tuhan adakah hari ini kita mau berkorban melayani Tuhan suami dan istri mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita diskusikan dengan pasangan kita di rumah kita masing-masing amin mari kita berdoa bapak kami yang ada di surga kami mengucap syukur untuk teladan yang diberikan pasangan Aquila dan Priscila mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus mereka berjuang sungguh-sungguh suami istri ini bersama-sama melayani dengan hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan itulah Paulus bualah kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa meneladani tokoh suami istri ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin saudara-saudaraku yang saya kasihi kalau bapak ibu ada punya pergumulan dan ingin didoakan bisa menghubungi nomor hp saya 0853 71 72 71 40 dan kalau bapak ibu mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini bisa membagikannya kepada saudara kita yang lain Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin terima kasih Terima kasih.